Pemirsa masih di Tabalong hari ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong kembali melanjutkan pemindahan divider atau pembatas jalur lambat. Kali ini divider dari perempatan sulingan ke arah pembataan jadi sasaran. Beginilah kondisi ruas jalan insinyur PHM Nur dari perempetan sulingan ke arah pembataan kecamatan Murumpudak pada Jumat 11 Agustus 2023. Terpantau divider atau pembatas jalur lambat pada kanan jalan sepanjang 300 meter ini sudah dibongkar dan ditutup. Setelah dibongkar, divider akan dipindah ke sisi terluar jalan menjadi saluran drainase dan dibangun trotoar yang lebih besar. Kepala Dinas PPR Tabalong Wibawa Agung Subrata mengatakan bahwa pemindahan divider tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari tahun 2022 lalu dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi kasus kecelakaan. Selama divider itu ada kan, sebetulnya fungsinya untuk jalur cepat, jalur lambat. Sepeda motor sama mobil. Nah ini kita lihat sekarang kan sudah banyak yang sepeda motor keluar ke jalur cepat. Ya kan, nah itu nanti dari jalur cepat nanti masuk lagi ke dalam jalur lambat. Nah itu kan cukup berbahaya oleh karena itu kita melakukan itu dalam rangka paling tidak membantu mengurangi kecelakaan. Terus yang keduanya untuk yang trotoarnya itu memperindah dan mempertegas nanti batasan OO ini untuk jalan kaki. Selain pemindahan divider di sisi kanan jalan, dari perempatan sulingan ke arah pembataan yang saat ini tengah dikerjakan, di sisi kiri jalan juga nantinya akan dilakukan pemindahan divider oleh dinas POPR Tabalong dengan sepanjang 250 meter. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.